Gamput itu dianggap penting karena banyak intervensi ke gambut, padahal sifat gambut itu sendiri sensitif dan fragil, mudah rusak. Sementara setelah tanah mineral sudah habis, orang masuk ke gambut dan budidaya tanaman di tanah mineral diterapkan ke gambut, sehingga gambut dibuat kanal yang tujuannya adalah mengeringkan. Itu merupakan manipulasi lingkungan. Kenapa manipulasi lingkungan gambut, lingkungannya dimanipulasi? Karena tanaman yang akan diterapkan di gambut, yang akan ditanam di gambut adalah tanaman-tanaman mineral yang membutuhkan ekosistem yang kering. Nah, kemudian gambut dibuat kanal, dibuat kanal di gambut jadi kering. Nah, jadi kering inilah yang jadi masalah, karena kemudian sudah terbakar. Selain itu, pada saat gambut itu menjadi kering, untuk dikembalikan bagi posisi semula, seperti saya katakan tadi, dia fragile, sehingga tidak mudah untuk kembali seperti itu. Jadi inilah menjadi penting karena ekosistemnya terganggu, orang memanipulasi lingkungan, memperlakukan gambut seperti tanah mineral. Efeknya, implikasinya ini yang menjadi concern utama kita saat ini, kebakaran. Setelah kebakaran hebat tahun 2015, kebakaran hebat sekali, dan itu diperkirakan 2 juta hektare lahan gambut terbakar, lalu Presiden mencanangkan membentuk badan khusus atau agensi yang menangani bagaimana mengembalikan gambut ini, merestorasi gambut ini. Kemudian tahun 2016 awal, peraturan Presiden baru 6 Januari tahun 2016, membentuk badan restorasi gambut, yang bertugas khusus melakukan restorasi. Menurut perpres, kami ditugasi untuk merestorasi kebakaran tahun 2015, yang adalah 2 juta hektare. Tetapi setelah dalam perjalanan, kami melakukan riset dan aktivitas untuk memetakkan gambut yang terbakar tahun 2015, itu ketemunya tidak 2 juta hektare, tapi 2,4 juta hektare. Dari 2,4 juta hektare itu, 1,4 juta hektare itu adalah areal konsesi, license holders, konsesion. Sehingga BRG tidak punya akses ke konsesion holders, karena itu apakah itu perkebunan, biasanya sawit, atau HPHTI, izin usaha hasil hutan kayu untuk HTI. Biasanya tanaman-tanaman fast-growing species, itu 1,4 juta. Lalu 600 ribu hektare di antara 2,4 itu adalah protected area, area konservasi dan hutan lindung. Tinggal yang 400 ribu hektare, ini yang private land, yang kepunyaan masyarakat. Jadi, BRG bekerja secara khusus melakukan intervensi di 400 ribu itu dan 600 ribu. 600 ribu itu bekerja sama dengan KLHK, sedangkan 400 ribu hektare BRG bisa langsung. 1,4 juta hektare itu kewajiban dari konsesion holders. BRG melakukan pemantauan. Itu gambaran target yang harus kami capai sampai dengan tahun 2020. Memang merubah ekosistem gambut, mereka lakukan restorasi gambut, ini tidak mudah. Tetapi kita harus tetap upayakan. Tujuan jangka pendek adalah supaya tidak terbakar dulu. Tapi tujuan jangka panjangnya kita harus kembalikan ke ekosistem. Kita sudah siapkan apa biological indicator atau indikator biologis pada saat gambut itu kembali seperti semula. Memang itu tugas yang berat, tetapi harus kita mulai dari sekarang. Target BRG 2,4 juta hektare itu tersebar di tujuh provinsi. Tiga di Sumatera, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. Tiga di Kalimantan, itu Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. Dan satu lagi di Papua, tujuh provinsi. Kemudian empat kabupaten. Kabupaten Meranti di Provinsi Riau, Kabupaten Oki, Ogan Kompering Ilir, dan Musi Banyu Asin di Sumatera Selatan. Kemudian dari selama ini, yang mana yang paling berhasil oleh BRG? Ini BRG baru, ini tahun kedua. Tetapi dari upaya-upaya yang sudah ada sebelumnya, kemudian BRG memberikan dorongan kepada komunitas-komunitas yang melakukan restorasi gambut secara swadaya saat itu, itu ada di Provinsi Riau, terutama di Kabupaten Bengkalis. Nah, yang sekarang menjadi prioritas, karena berbatasan dengan luar negeri juga, dan itu frontliner lah katakanlah begitu, itu di Kabupaten Meranti. Kita akan banyak kerja di Kabupaten Meranti. Ada satu perusahaan yang dicabut juga dan diberikan kepada masyarakat, karena kita ingin Kabupaten Meranti itu betul-betul direstorasi oleh masyarakat. Kami mencoba melalui pendekatan 3R tadi, yang R pertama itu re-wet, re-wetting, pembahasan ulang, re-vegetation, yang kedua, dan re-vegetation, livelihood. Kalau bicara tentang gambut, kita selalu mengkaitkan kebakaran, karena gambut itu dimanipulasi lingkungannya, kering, sehingga mudah terbakar. Nah, yang menyebabkan kebakaran adalah karena gambut itu kering. Oleh karena itu, hal pertama, gambut kita basahi, re-wetting itu hal pertama yang kita lakukan. Nah, kemudian, re-vegetation, kita hijaukan kembali. Nah, apa yang sekarang BRG lakukan, yang pertama, kita membentuk kelompok-kelompok di tingkat desa. Ada fasilitator desa, kemudian fasilitator ini mengedukate orang-orang di desa itu, kemudian memberikan insentif-insentif, misalnya peternakan, supaya dia tidak terlalu menggantungkan pada lahan. Kemudian, yang lebih penting lagi, karena manipulasi gambut itu terjadi, karena tanaman yang dipakai, komoditas yang dipakai di gambut itu tidak ramah gambut, maka kita sekarang mempromote tanaman yang ramah gambut. Sehingga gambut tidak perlu dikeringkan, karena dengan tanaman itu sudah produktif. Contohnya adalah tanaman sagu. Sagu ini sudah lama dibudidayakan, tapi dilupakan, padahal ini ramah gambut. Sagu ini bisa untuk pangan, bisa untuk biofuel, bisa untuk macam-macam, bisa limbahnya bisa dipakai untuk peternakan, dan seterusnya. Ini komoditi-komoditi ramah gambut ini kita dorong. Kita akan sosialisasikan lebih kencang lagi, lebih banyak lagi kita sosialisasikan komoditas-komoditas di daerah gambut. Kita juga mengundang investor, supaya apa yang dibudidayakan saudara-saudara kita yang mengelola lahan gambut ini, bisa menguntungkan. Kalau menguntungkan dia tidak akan berpikir tanaman eksotik, misalnya sawit, karet, itu tanaman-tanaman eksotik, tanaman-tanaman yang diintroduisir. Dia bukan endemik, bukan asli di gambut. Kita mencoba menginventarisir antara lain sagu, kemudian yang agak jelutung, misalnya jelutung itu bisa untuk kosmetik, bisa untuk kayunya juga bagus. Jadi kita pakai itu investor kita undang supaya ini bisa dipromosikan.